Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel masak ala ciwi catering kali ini saya akan memberikan resep cara membuat bihun goreng bihunnya ini terbuat dari bihun beras ya supaya bihunnya itu empuk dan enak walaupun dia sudah dingin biasanya bihun goreng seperti ini disajikan atau dijual di warung-warung ala angkringan gitu sebagai menu pelengkap kadang bihun goreng, kadang juga mie goreng nah ini dia penampakannya biasanya dibungkus seperti ini kecil-kecil ya oke untuk cara buatnya jangan di skip-skip ya video ini supaya kalian tahu dan jelas proses pembuatannya untuk bihun berasnya ini saya pakai yang merk superior ini satu bagnya bisa menjadi 12 porsi dengan bungkusan kecil yang seperti gambar tadi cara pertama ini bihunnya kita rendam di air tawar ya airnya itu gak dingin ya jadi tawar gitu air mentah sampai dia tenggelam nah ini nanti akan saya tambahkan air lagi karena ini saya rasa masih kurang ya kita tambahkan airnya sampai dia tenggelam setelah ini saya tambahkan airnya saya tunggu sampai 10 menit sehingga bihunnya itu sudah lemes ya dan bentuknya itu misah-misah gitu gak kering seperti ini ini rendaman yang separuhnya ya yaitu 5 menit ini masih belum cukup lihat lagi yang 10 menit nah sudah agak lemes seperti ini ini sudah bisa kita gunakan yaitu dengan cara dikukus terlebih dahulu kalau kita kukus ini akan membuat bihunnya itu lembut tidak mudah patah pada saat dimasak dan kalau sudah dingin dia juga gak keras oke kita kukus bihunnya selama 15 menit itu sudah cukup tapi tergantung dengan jumlah bihunnya ya disesuaikan aja ini bihun 1 pack saya kukusnya itu 15 menit aja tapi nanti kalau kalian mau lebih banyak lagi harus di cek-cek ya dan cek kelembutannya kalau dia sudah empuk bisa diangkat nah ini setelah 15 menit kemudian bihunnya sudah empuk ya ini sudah saya cek juga kelembutannya itu pas dan setelah ini kita siapkan bumbunya bumbu membuat bihun goreng bumbunya sangat simpel yaitu ada bawang putih dan bawang merah kemudian ada merica, gula, garam, menyedap rasa dan kaldu bubuk untuk bihunnya kita lengkapi dengan sayuran ini wortel yang sudah kita parut seperti ini dan juga kol kita potong kotak-kotak lalu untuk taburannya ini ada seledri dimix dengan daun bawang kemudian nanti juga ada berambang goreng oke lanjut kita buat bumbunya ini bumbunya bawang putih dan bawang merah saya goreng terlebih dahulu supaya gak terlalu langu nanti ya karena bihun ini tuh dimakan untuk gadoan gitu ya bukan untuk lauk tambahan nasi ini kita tumis sampai setengah mateng aja berwarna kecoklatan kemudian setelah mateng nanti kita blender halus ini kita tunggu agak dingin dulu ya setelah agak dingin kita masukkan ke dalam blender kemudian kalau saya tuh biasanya ditambah dengan air ya jadi sesendingnya saya masukkan disini sekalian kalau mau dimasukkan nanti juga gak apa-apa dan ini saya tambahkan sedikit air untuk menghaluskan bumbunya karena ini tadi ada airnya jadi kita sedikit susutkan ya dan sembari dikasih minyak goreng bekas menggoreng bawang putih dan bawang merahnya tadi nah setelah agak menyusut baru nanti kita masukkan sayurannya nah seperti ini aja menyusutnya kita masukkan sayuran wortelnya dulu sampai layu kemudian setelah layu disusul dengan kolnya kolnya pun juga sama kita tumis dulu sampai dia layu kemudian setelah ini kita masukkan bihunnya ya bihun yang sudah dikukus tadi sambil memasukkan bihun kita bisa tambahkan sesending lainnya yaitu seperti kecap manis kemudian ada kaldu bubuknya bisa dimasukkan disini atau pada saat memblender tadi juga gak masalah nah ini saya tambahkan kecap manis ini sebanyak sekitar 3 sendok makan ya kita ratakan seperti ini supaya ngaduknya itu gampang kita pakai api yang besar ya untuk mengaduknya supaya cepat panas gitu bihunnya saya lebih suka menggunakan sutil 2 buah sutil gini untuk mengaduknya supaya benar-benar rata ini kebetulan saya menggunakan kecap yang tidak terlalu pekat ya jadi warnanya itu agak coklat peputihan gini ya kalau kalian suka warna kecap yang lebih gelap juga bisa aja gak apa-apa nah ini sudah kita aduk sudah lumayan panas bihunnya kita bisa angkat kemudian karena ini mau disajikan dalam bentuk bungkusan daun jadi ini kita akan siapkan daunnya dan kita bungkus seperti di warung-warung ala angkringan nah ini daunnya kita siapkan selebar tangan kita kemudian ditambah nanti topiknya ada berambang merah goreng juga ada seledri seledri yang dipotong-potong kecil dan cabai rawit nah ini kita pakai 2 apa namanya 2 daun ya kita sendokin seperti ini dengan centong biasanya 1 centong aja cukup ya karena ini kayak camilan gitu kita tambahin dengan berambang goreng dan seledri lalu cabai rawit selanjutnya kita bungkus seperti kalau membungkus nasi gitu ya kemudian kita sematkan dengan tusuk gigi kayu tusuk gigi ya untuk satu resep bihun ini bisa menjadi 12 bungkus biasanya kalau di jivi catering ini sebagai pelengkap menu tampahan nasi angkringan harganya 5 ribu ya per bisnisnya mari kita makan kita coba siun ala ciwi catering bagaimana rasanya mantep 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 banget berisanya manisnya gurihnya makanya kompet mantep banget bisa di order juga ya di civi catering lupa tunggu terus di channel civi catering dengan klik tombol subscribe salam urinah salam sehat salam benar selamat menikah selamat menikah selamat menikah